now come back to my channel sona forex assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya buat temen temen semua dimanapun anda berada salam sehat salam profit konsisten hari ini hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sona forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XOUSD seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di taliban Delhi kalau kita perhatikan ya pergerakan XOUSD sampai dengan hari Rabu penutupan tadi pagi candle berhasil membentuk candle Paris ya pasca membuat height baru dari 2469.76 yang merupakan level tertinggi di hari Selasa dan kemudian terjadi liquidity hingga membentuk height baru di 2483.74 dan candle ditutup di dalam range candle hari Selasa dan masuk lagi ke area tersebut ada potensi akan terjadi koreksi ya kalau kita perhatikan dari candle yang terbentuk di hari Rabu adalah candle berhasil dan tidak mampu break close ya daripada height yang terjadi di hari Selasa dan hanya terjadi liquidity aja dan potensinya menurut saya insya Allah sih kalau hari ini dia mengkonfirmasi sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin ya dimana ketika pergerakan di hari Rabu memiliki kecandungan lebih konsolidasi ya atau menunjukkan beberapa area yang memang ada kondisi yang dimana dia akan koreksi atau akan menunjukkan impulsif bulis kembali dan hari ini akan menjadikan candle konformasi ya untuk memperkuat dorongan single pattern ya dari candle beris ini seperti halnya ini Anda bisa lihat kemudian terjadi perubahan di candle berikutnya konformasinya bulis dan dia bergerak naik nah disini juga sama konformasinya bulis dan dia bergerak naik kalau kita melihat daripada candle awal beris memang poinnya adalah ketika pergerakan di minggu ini ya berhasil liquidity daripada level tertinggi ketika itu di 2024 ya yaitu 2450.12 tertinggi dari sejak tanggal 20 Mei 2024 dan di posisi bulan Juli tanggal 16 satu candle hari Selasa kemarin berhasil membentuk hike baru hingga ditambah lagi hari Rabu ya membentuk hike baru hingga 2483.74 jadi skenario nya saya yang pertama mau mengikuti daripada momentum seller yang cukup signifikan ya rangenya berkisaran sejauh ini 32.17 dolar per troy ounce penurunannya dan targetnya hari ini tentunya adalah area low yang terbentuk di hari Rabu yaitu di 2451.57 dan hari ini ada jadwal kalender ekonomi ya yaitu unemployment claim ya data yang rilis setiap minggu ini akan menambah pergerakan yang volatile ya untuk hari ini dan nanti saya akan bahas di sore hari ya setelah saya memberikan informasi untuk analisa hari ini oke secara keseluruhan saya berpendapat market akan koreksi dulu ya minimal mencari titik hike berikutnya jadi kalau kita lihat disini ada hike kemudian ini hike lebih tinggi dan hari Kamis ketika candle ya atau hike nya hari ini gak mampu break di atas 2483.74 minimal tidak ada pembentukan hike baru ya atau liquidity di atas 2483.74 dan hanya sebatas retest di bawah area tersebut contohnya seperti ini dan berhasil mengambil area low yang terbentuk di hari Rabu nah ini adalah salah satu konformasi dimana akan terjadi yang namanya koreksi ya atau bergerak dengan target di beberapa area tentunya saya melihat disini ada rally base tapi secara poinnya nanti kita akan lihat ya posisi candle khususnya hari Kamis ini apakah ditutup candle bearish atau ditutup candle bullish selain daripada itu apakah ekornya berhasil membentuk hike baru atau tidak mampu mengembentuk hike baru ketika tidak mampu membentuk hike baru di atas 2483.74 dan hanya bergerak di bawah level tersebut maka disini ada potensi pembentukan reversal jadi ada potensi penurunan untuk beberapa hari ke depan oke tapi kalau candle nya tutup seperti bullish dan berhasil apalagi break loss di atas 2483.74 ya momentum nya akan berubah atau bergerak menjadi continuation bullish oke jadi seperti itu dan saya akan mencari momentum sell ya mengikuti daripada candle yang terbentuk di hari Rabu dengan konfirmasi yang jelas oke kita lihat di time frame pajam ya skenario kita kemarin tentunya melihat beberapa session ya baik Asia ataupun Eropa yang memiliki kecenderungan konsolidasi dan ini di sesi Amerika pergantian candle pukul 20.00 yang tentunya berhasil liquidity ya daripada hike di posisi sesi Asia ya di liquidity dan dia bergerak various menuju 50% 2451.25 atau area imbalance yang ada di time frame pajam dan tentunya sesuai dengan tadi saya sampaikannya di high time frame yaitu di Delhi ya dimana saya akan menunggu posisi ini dia bullish ya minimal di atas 50% ya atau 50% nanti kita akan jadikan zona pantau ketika di area tersebut ada konfirmasi insya Allah dia akan bergerak bearish kembali nah konsepnya seperti itu ya jadi saya akan tarik area 50% dulu ya dari posisi high dan low nya dan tentunya kemarin disini tanda area batas breakout berhasil di break ya dia bergerakannya cukup signifikan oke selanjutnya saya akan tarik 50% nya dulu ya dengan menggunakan fibonacci retracement dari titik A saya tarik ke bawah oke disitu terdapat level 2467 ya 0.65 dan area tersebut dengan saya mengharapkan akan terjadi kenaikan ke area tersebut dan terkonformasi melanjutkan penurunan kembali kita lihat di time frame 1 jam oke ya ini adalah skenario nya ya kemarin dan Alhamdulillah sesuai setelah konsolidasi dan bergerak bearish cuman market terhenti ya di area 50% karena terjadinya penurunan ini sudah berada dalam session amerika kedua ya yaitu mendekati penutupan dan ada konfirmasi buli singgolfing dan ada penolakan akhirnya dia bergerak naik sedikit oke tidak sampai disini saya akan memantau saya melihat disini ada area imbalance ya di time frame 1 jam ini mendekati area 50% menurut saya wilayah ini menjadikan potensi yang cukup bagus dan ada order block ada 50% ada area imbalance ya atau fair value gap dan cari konfirmasi ya tentunya disini ketika sudah mendekati area kurang lebih di 2471.34 sampai dengan 2466.04 ya semoga aja ada konfirmasi yang menunjukkan progres penurunan ya baik itu membentuk single pattern, double pattern ataupun triple pattern ataupun menunjukkan structure yang akan terjadinya reversal dan insya Allah market akan bergerak bearish liquidity area 2450.12 yang menjadikan titik terendah di posisi hari kemarin 2451 51.57 ini adalah targetnya sampai di posisi area liquidity bawah disini nah targetnya akan kesana oke jadi secara keseluruhan momentum saat ini ya sedang ada progress bergerak turun ya untuk XL USD tapi dengan syarat tadi saya sampaikan ya di Delhi tidak ada pembentukan hike baru di atas 2483.74 kalau itu terjadi maka dia akan menambah dorongan momentum bullishnya oke jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa pagi hari ini semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jembat subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh